Halo, selamat datang di channel tutorial office kali ini saya akan membahas cara membuat stempel di microsoft word langkah pertama yang harus kamu lakukan silahkan buka microsoft word dan kali ini saya menggunakan ms word versi 2010 kemudian setelah muncul lembar kerja di microsoft word kita klik insert untuk membuat lingkarannya kemudian klik shape kita pilih lingkaran yang ini atau yang tadi kemudian kita tuangkan, kita geser sesuai ukuran yang kita inginkan kemudian control lalu geser untuk copy paste setelah itu yang satu kita kecilkan ukurannya biar bisa presisi jangan lupa klik control saat mengurangi ukurannya kemudian kita hilangkan warnanya no fill dan untuk shape outline garis tepinya kita pilih warna hitam ini juga seperti itu shape, pilih no fill dan garis tepi kita pilih yang hitam ya kemudian kita geser kita geser kita sesuaikan agar bisa melingkar di tengah ya kita perkecil lagi untuk biar muat tulisannya nanti kita sesuaikan ya jangan sampai beda sisi baik ini sudah jadi lingkaran untuk stempel lalu setelah itu kita kasih tulisannya dengan cara klik insert lalu text box kita pilih yang simple text box kita tuliskan apa isi stempel tersebut contohnya pemerintah kemudian klik home kita atur formnya saya menggunakan times new roman ukuran hurufnya juga disesuaikan dengan keinginan kita kemudian klik format lalu pilih text effect ya klik transform pilih yang melingkar seperti ini nanti kita bisa sesuaikan silahkan geser nanti akan melingkar sesuai keinginan kita silahkan diatur nah sekarang kita atur sampai tulisannya bisa melingkari garis lingkaran yang telah kita buat oke sekarang sudah melingkari kemudian kita kasih bintangnya di samping kanan samping kiri silahkan klik insert lalu shape pilih gambar bintang oke kita sesuaikan warnanya shape fill hitam lalu outline nya juga hitam kemudian kita copy paste kita taruh di dalam lingkaran stempel ya yang satu juga kita masukkan oke sekarang sudah kita masukkan disini kita sejajarkan kemudian kita klik shape untuk memberikan garis yang ada di tengah ya kita pilih shape pilih garis untuk menggeser nya jangan lupa klik shift ya biar garis nya lurus kita pilih warnanya warna hitam kita perbesar pilih jenis yang ini yang tidak terlalu besar ya yang tengah kemudian kita copy paste kita copy paste kita atur di bagian bawahnya kita sesuaikan label nya juga oke sekarang sudah jadi tinggal kita masukkan tulisan lainnya kita klik insert lagi kemudian pilih text box yang simple contohnya disini kecamatan kecamatan apa ya krishna oke contohnya kecamatan krishna kemudian kita pilih text effect pilih transform untuk yang melingkar ke bawah silahkan bisa kita atur agar bisa melingkari ruang yang ada di stempel oke pokoknya kita atur kita sesuaikan sampai melingkari ya nah sekarang hampir bisa melingkari kita atur kita geser-geser pokoknya oke sampai sesuai pokoknya kita sesuaikan lalu kita klik insert lagi kita kasih tulisan pilih text box simple text box disini untuk nama organisasi kita misalnya disini setia aci kita kasih spasi untuk menggeser agar muat ya semuanya kita kasih spasi kemudian font nya kita sesuaikan ukuran 12 dan times new roman kita geser oke jangan lupa hilangkan shape fill nya no fill dan outline nya juga no outline oke kita geser baik sekarang tulisannya sudah sesuai kita atur di bagian tengah baik jangan lupa like comment subscribe untuk pelangganan video-video terbaru dari tutorial office dadah